Merawat rumah sakit Muhammadiyah Palembang, yakni DN yang menggunting jari bayi AR hingga putus, kini ditetapkan menjadi tersangka. Adapun alasan DN menjadi tersangka, lantaran dianggap lalai saat bertugas sehingga jari korban tergunting. Kapal Restabes Palembang, yakni Kompes Paul Muhammad Ngajib mengatakan, status tersangka tersebut ditetapkan usai penyidik memeriksa 7 orang saksi termasuk DN. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, Muhammad Ngajib menyatakan, sebelumnya DN sudah diingatkan orang tua AR agar berhati-hati saat membetulkan selang infus yang terpasang di tangan. Akan tetapi imbauan tersebut tak didengarkan oleh DN, sehingga akhirnya ia pun mengambil gunting dan jari kelingking AR justru ikut terpotong. Ngajib mengatakan untuk saat ini, kepolisian telah menetapkan satu tersangka. Penyidik nantinya akan kembali mengembangkan dugaan tersangka lain. Atas kejadian tersebut, pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang hendak bertanggung jawab mengenai insiden jari kelingking AR yang tergunting oleh DN. Peringataan tersebut disampaikan oleh Humas Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, yakni Hajah Eka Tanzilawati. Peringataan tersebut, pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, yakni Hajah Eka Tanzilawati. Peringataan tersebut, pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Peringataan tersebut, pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang.